Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Ibu Delvia Wajunengsi kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya selanjutnya ibu langsung daftar cara bikin daftar daftar misalnya ibu BR misalnya H3 menu makanan favorit atau mau sama misalnya ul list list misalnya satu ini apa misalnya nasi goreng bakso misalnya cumi disimpan dipanggil dia akan keluar kayak gini atau mau kita bikin lagi di bawahnya misalnya bahasa pengrograman web gitu ya bahasa pengrograman misalnya ul li ada html biar htmlnya cantik dan indah menggunakan css satu lagi javascript misalnya atau satu lagi ada php gitu ya simpan ctrl s simpan nah tampil kayak gini gitu ya terus ibu lanjut nah ini ini kan kayak gini ini seperti ini ini menggunakan struktur html boleh gak pakai struktur html boleh tapi bagusnya pakai struktur html yang kayak gini ya ibu copy dulu semuanya bukan html bentar bu gak tampil kayak ibu tulis aja html kontrol spasi gitu ya nanti dikontrol spasi pada keyboard nanti muncul kayak gitu ya ini tulis latihan pertama ku judulnya ya oke misalnya gini ini kan yang tadi ibu hapus ya kita hapus kita mulai dari awal nah misalnya tadi ada codingan h3 misalnya menu bukan daftar bahasa pemrograman ya ul li html li css untuk biar cantiknya terus javascript ya terus ada lagi php contoh ya ibu simpan hasilnya sama enggak bu hasilnya sama ya kayak tadi hasilnya apa gunanya pakai kayak gini bu misalnya ya ini pakai kayak gini ya document type itu untuk html5 pakai yang kayak gitu untuk html5 terus misalnya mau tambahin kayak gini meta kalau mau pakai html5 selalu pakai yang pakai kayak gini ya ibu simpan apa gunanya ini title title itu untuk judul judul bagian ini bagian atas nah muncul gitu ya latihan pertama ku sekarang kita akan memulai dengan css ya dengan css sekarang kita buat link untuk css link namanya misalnya kita buat stalsit.css boleh enggak namanya bukan stalsit boleh silahkan kalau mau nama yang lain ibu ambil nama ini aja ya ibu bikin baru filenya nah gitu ya simpan misalnya kita mau mana tadi ini ya mau nampilin apa gitu misalnya li ini li style list style non gitu ya simpan repress nah bedanya apa bedanya pakai ini tadi apa bedanya ini ada bulet baletnya setelah pakai style non itu menghilangkan tanda buletannya ya gitu ya caranya atau untuk pewarnaan atau apa bisa ya menggunakan css contohnya itu codingan kita yang tadi misalnya h1 h1 adalah heading 1 ya sama paragraph ini merupakan paragraph oke misalnya kita mau kasih heading 1 misalnya mau kasih color red gitu ya posisi di refresh warnanya jadi atau p nya paragraph kita mau color atau background color blue gitu ya terus disimpan di repress berwarna biru atau mau disesuaikan book size maunya 30 misalnya 20 pixel aja mulit atau font size ini saya ya font size tuh kekecilan kan misalnya kita ganti jadi 10 pixel mungkin gitu atau ininya mau diperbesarkan font size 30 pixel misalnya gitu ya menggunakan css kita bisa mengubah ngotong atik oke kita lanjut kalau untuk komentar pada pada css beda lagi ya komennya kayak gini tuh ada bintang kayak gitu ya ibu kok langsung kalau mau langsung pakai tekan pada keyboard kontrol sama yang garis miring itu ya kontrol garis miring tekan secara bersamaan ini untuk sebuah komentar ini adalah sebuah komentar hanya sebuah komentar tidak mengaruh untuk kodingan hanya sebatas komentar atau pengingan para programmer biasanya atau kayak gitu fontnya mau diganti misalnya font family impact gitu ya atau arial misalnya mau itu gitu ya ataupun kalibri misalnya kalibri itu cungkring kan nah gitu ya sesuaikan maunya seperti seperti apa oke kita lanjut nah untuk kelebaran atau penggunaan background color ya begini background color misalnya purple ya gitu ya purple tulisannya tuh untuk heading satunya ini buah hapus aja ya oke biar tulisannya agak besar nah biar enggak bentrok ini bagusnya white nah gitu ya caranya mau pakai kayak gini juga boleh ya lebarnya tingginya silahkan misalnya width berapa itu 700 pixel berarti tidak selebar layar berarti enggak height nya pun kita atur misalnya 200 pixel berarti pas simpen kita coba enggak selebar layar berarti ukuran ini adalah 700 pixel bawahnya ini ketinggiannya merupakan 200 pixel ya bu ketinggian mau diganti ya silahkan ya tinggal diganti gitu ya ibu lanjut oh ya untuk warna boleh pakai kayak gini atau pakai heksa ini tinggal cari disini misalnya kita cari ya heksa heksa warna CSS gitu ya kode warna CSS tuh mau pakai kayak gini juga boleh ya kayak gini coba ya alis blue misalnya enggak mau mau pakai kayak gini boleh silahkan ibu simpen kita coba ini di press tuh warnanya agak apa itu ya udara atau aqua warna aqua ini biru kalau gak salah kita coba ya simpen di press nah kayak gitu ya tinggal cari di internet mau warna apa gitu ya sekarang kita bermain dengan kelas misalnya ini ibu tulis kelasnya kelas aku atau apa ya misalnya kayak gitu ini li ya mau pakai kelas kayak gitu misalnya di ibu di html aja ya misalnya kelas atau mau sama ini dengan materinya disini kelas baru boleh gak mau diganti aku misalnya boleh ya kalau disini kelasnya aku berarti manggilnya disini pakai aku ya nah sekarang terjadi perbedaan perbedaannya kalau pakai paragraf kayak gininya kan langsung ya paragraf heading 1 li kayak gini ya list nah langsung kayak gini ya tanpa selektor selektor itu di ini titik kayak gini merupakan selektor penggunaan selektor ini titik ini dipanggil dalam CSS adalah selektor selektor penggunaannya menggunakan kelas kayak gini kalau li kelas aku manggilnya selektor aku kayak gitu ya kayak gitu kita coba color red kayak gitu ya nah ibu simpan kita coba refresh nah kayak gini ya yang berubah merah adalah karena pakai kelas akunya bu misalnya kita tambahin disini akunya kelas aku ya warna merahnya berarti CSS dan PHP kayak gitu contohnya ini pertemuan satu kita nanti akan kita lanjut pada pertemuan kedua ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima Terima kasih.